Pasca diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, banyak perubahan regulasi dan perubahan sistem yang terjadi pasca terbitnya Undang-Undang tersebut. Perubahan terkait regulasi, kemudian registrasi, proses perizinan untuk tenaga kesehatan serta tenaga medis, dan juga diikuti oleh perubahan sistem dalam pengembangan kompetensi untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis. Perubahan tersebut juga diikuti dengan hadirnya aplikasi-aplikasi baru yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Di video berikut ini akan saya bahas tentang aplikasi-aplikasi yang wajib dimiliki dan diaktifkan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video saya agar nanti banyak info-info lain yang akan saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ketemu lagi bersama saya, Nurse Juliansa. Pada video berikut ini akan saya sampaikan tentang aplikasi-aplikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Berikut aplikasi-aplikasi yang wajib untuk diaktifkan oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Satu, akun keanggotaan masing-masing organisasi profesi. Jadi akun keanggotaan organisasi profesi ini tetap harus diaktifkan. Karena kita tetap memerlukan wadah untuk berhimpun dan melakukan pengembangan keilmuan dan kompetensi. Kedepan sistem penyelenggaraan pelatihan itu harus melalui lembaga pelatihan yang terakreditasi. Kementerian Kesehatan. Masing-masing organisasi profesi tentunya nanti akan memiliki lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Apabila status keanggotaan kita nantinya aktif maka tentunya akan ada kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan apabila kita ingin mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan organisasi profesi. Yang kedua, akun sehat SDMK. Nah, platform satu sehat SDMK ini dirancang untuk mengintegrasikan, mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, di platform ini juga berguna untuk memfasilitasi pencarian dan integrasi profil tenaga kesehatan dan tenaga medis. Pembaharuan data pribadi dan data keprofesian, serta layanan registrasi dan perizinan. Pada tahap awal dapat digunakan untuk perpanjangan STR menjadi seumur hidup atau pembaharuan menjadi seumur hidup. Yang ketiga, pelataran sehat. Jadi pelataran sehat ini adalah akun atau platform mirip Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis di seluruh Indonesia. Platform ini menawarkan solusi pembelajaran yang fleksibel, jadi sistemnya lebih fleksibel, kemudian memungkinkan akses tanpa batas, tanpa ruang, dan waktu. Sehingga memastikan bahwa setiap individu yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dapat meningkatkan keahliannya sesuai dengan kompetensi dan kebutuhannya. Yang keempat, yang wajib harus diaktifkan oleh teman-teman adalah website SKP Kemenkes. Jadi website milik Kementerian Kesehatan ini berguna untuk mengelola atau mengecek kecukupan SKP untuk syarat perpanjangan surat izin perawat atau surat izin tenaga kesehatan yang lain atau tenaga medis. Jadi itulah aplikasi-aplikasi yang wajib dan harus diaktifkan dan dimiliki oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.